musik 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 woi ini ada apanya nih? ini bener-bener pake real gold cantik banget ya makan baru pagi udah gede banget apa kabar kalian semua hari ini? semangat banget kita hari ini lagi mau makan banyak hari ini kita lagi ada di yin yang di nusam di senong parti betul, ini tuh tempat makan yin yang hits banget belakangan ini kita udah pernah nyobain makan disini, kita story-story kan di instagram ya, tempatnya kan kece banget tuh neo-neo instagramable wakti itu banyak banget juga yang nanyain kita review lengkapnya makan disini jadi kita ada disini hari ini untuk nyobain ya jadi disini tuh konsepnya artisan dimana yin yang dimasak fresh tiap saat ya ada open kitchen juga disana kita lihat ya, dan disini tuh banyak jenis yin yang mewah-mewah ada yang pake emas ada yang pake maskawin gak? kalau maskawin harus cari baruhnya dulu iya gak bisa yaudah tapi sebelumnya kalian jangan lupa link tombol subscribe yang lain di bawah jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video baru dari kita jadi siapin makanan kalian kita lihat yuk nah disini ada open kitchennya kita bisa lihat chefnya lagi masak udah gitu kalo geser sedikit kesini nelen-nelennya cakep banget banyak buat foto-foto guys sekarang aku lagi dikasih tugas untuk melihat dapur dalamnya kayak apa yuk kita lihat yuk wow liat nih begitu masuk kalian langsung liat disini ada tumpukan-tumpukan dimsumnya dibuat setiap hari fresh jadi gak pake microwave ya langsung di steam disini ini udah nge-goreng apa gak si oh ini lagi goreng lumpia di sini jadi ada tempat nge-steam ada tempat nge-goreng juga nah sekarang kita udah sama masnya ini lagi ngebikin dimsumnya fresh mas namanya siapa mas? kamu ini lagi bikin dimsum apa nih? shaulung pau ada isinya daging ayam ya? di daging ayam Jadi sehari gini terus nih panjang hari nih? Ya Karena disini harus fresh ya semuanya? Harus fresh, semuanya fresh Oh Udah jago banget Kalo misalnya fresh kayak gini, rasa tepungnya sama dagingnya juga masih enak banget Nggak nyampur, nggak lengken Wuh, gila Ini tangga nih, kamu-kamu sempet banget sih Soalnya harganya terlalu di bawah ekspektasi Oh gitu Aku pikir harganya kan tempatnya mewah nih Tadi kan udah liat kan tempatnya bagus banget Tapi harganya ternyata murah-murah gitu Berapaan? Misalnya nih ya, sama kayak gini nih Ini Rp20.000an aja nih Serius Rp20.000an Cicongfan nih, ini cicongfan ini isinya udang lho Udah goreng isinya Berapa? Ini tuh cuma Rp33.000 Udah kirain Rp50.000-Rp60.000 gitu Iya, dan ini Prosperity Stairs ini isinya 8 jenis Untuk 2 orang berarti kan 16 piece ya Aku tebak, aku tebak Iya 16 piece Rp250.000 Tidak Rp165.000 Serius Rp165.000 untuk 8 piece Jadi satu jenisnya ini cuma Rp20.000 aja nih Oke Bisa buat makan berdua Tadinya tuh harga Rp145.000 Iya Tapi terlalu murah Oh gitu Jadinya harus naik sedikit Dan itu Rp165.000 tetep murah banget Oh banyak banget ini Gede-gede banget lagi Yaudah kita langsung cobain aja Cobain aja yuk Sebelum kita mulai makan, ini minuman aku lucu banget Karena nama tempatnya yin yang Yin yang itu kan gelap dan terang ya Oh, item putih gitu ya Ini adalah kopi dengan susu Jadi yin yang Mana yang yin, mana yang yang yin Kayaknya ini deh Yin yang Kayaknya Coba ya Ini cakep Wih, mewah ya Ini aku punya namanya spirit of yin Spirit of yin Jadi kayak soda Terus ada strawberry-nya Cakep kan Kayak mocktail ya Wah, cheers dulu Cheers Wuh, segar Padahal kopinya cuma pake di esnya doang Tapi kenapa berasa banget ya Ini aku punya segar banget deh Oke minumannya lulus ya Kita langsung coba makanannya yuk Oke, mau yang mana dulu? Ini kali garing-garing ya Tunggu aku Ini katanya namanya itu somay yang digoreng Somay goreng Somay goreng Somay goreng Iya Tuh Ini cocoknya pake apa nih? Pake ini aja nih Chili oil Chili oil Chili oil Ingat guys, ini satunya cuma 20 ribu dapet 2 Makan bareng Cheers, makan bareng Wuh, ini isi somaynya full daging Liatin tuh, diluarnya crispy Dagingnya enak banget Jujur ini Enak banget loh Enak banget Aku rasanya kayak sul daging gitu loh Dan disini tuh Yang spesialnya Dim sumnya itu banyak Yang mewah-mewah Yang mewah-mewah Beneran Kayak gini nih Ini salah satunya Ini tuh dim sum Tapi dalemnya itu pake sayuran Jadi warnanya itu hijau kayak gini Oke Aku pake sedikit chili oil Set Wih, ngeliatin tuh Takap kan? Wih Guys Langsung caplok guys Makan bareng Udangnya Gede ya? Hmm, begitu masuk kulit Tepungnya tuh gak terlalu tebel Langsung ditambut sama udang Yang banyak banget Nah itu hijau-hijau nya itu Dapet dari kulitnya yang ada sayurannya itu Iya, betul-betul Ini udangnya gak habis-habis loh Iya Sampai gigitan terakhir masih udang Bokep Lanjut lagi Ini apa nih? Ini adalah Shaolong Pao Mestinya di dalamnya itu ada supnya ya Cuma ini udah agak sedikit lama Kita lihat apakah masih ada supnya atau enggak Lu masih banyak supnya tuh Oh iya Tuh Wuh Supnya masih keluar-keluar Oke Jadi kalo yang tangga ini udah dipilihin ya Udah dipilihin Jadi kalian bisa nyobain dari yang dim sum Sampai yang gorengan juga Iya, betul Nah kamu mau cobain yang mana nih? Yang lain lagi nih Itu suka anakku sih Itu apa isinya? Ini daging kan kalo gak salah nih Ini enak banget tuh Coba Begitamuka ya Oh isinya Oh isinya ayam Ayam Daging ayam Chashu ya Jadi ayam yang pake bumbu merah gitu Khas Chinese ya Dan di luarnya garing nih Makan bareng guys Wow Bak pau Tapi luarnya tuh garing gitu Hmm Namanya crackling pau ini Hmm Ini enak banget Isinya tuh juga dagingnya berasa Bumbunya Kayak manis-manis gitu ya Dan Di luar cracklingnya ini Kalo kalian pernah makan roti boy Hmm Caksudnya kayak gitu Iya iya bener-bener Jujur kalo kalian pesen yang ini doang Kalo gak lapar-laper banget Rasanya sih udah kenyang ya Kenyang Udah lumayan kenyang Apalagi kalo kalian makannya tuh sedang-sedang aja Gak banyak-banyak banget Iya Udah bisa nyobain semuanya Ini kedua ini cukup ya harusnya ya Harusnya cukup Tuh Aku punya yang spesial buat kamu Apa itu? Jangan kaget ya Weee Ini Ini ada apanya nih? Ini bener-bener pake real gold Mas Siska Koldinsam Neng Atasnya tuh pake gold Ya kan? Oh gitu Dan warnanya juga cantik banget Kayak galaksi Iya diru Aku mau cobain boleh nih? Ini emas asli Wow Jadi makan tuh harus selain enak harus mewah ya Mewah ya Ini cakep banget warnanya Ini tuh dapet warnanya dari bunga telang Oh gitu Bunga telang Terus dalemnya itu kombinasi udang Sama wortel Tuh Cantik banget ya Makan bareng lagi Tidak Sama ini Oke Oke Wow Udangnya gede banget Udangnya Terlalu gede Ini berapa ya? Ini kalo kan cuma 32 ribu atau 29 ribu iya, kalian kalau makan binsam yang di mall-mall harganya kan segini juga, mungkin kadang-kadang lebih mahal ya tapi aku yakin ini udangnya lebih banyak yakin banget, ini bener-bener gede dan udangnya fresh gitu kadang kalau udang nggak fresh tuh kayak nggak garing ini udangnya garing wah sambelnya juga enak, rasa manis sambelnya enak, aku mau pake ini juga, chili oil wow karena disini bikinnya tiap hari keliat jadi nggak berarti-berarti, jadi begitu ada yang mau beli, dibikin fresh gitu fresh banget dan satu hal lagi yang lebih penting, ini halal jadi nggak ada pork, nggak ada lard so far so good ya enak banget lanjut kemana nih? ini, ini juga spesial banget ini cicong fun atau kayak semacam bungkusan dari binsam lah ya di luarnya, tapi di dalamnya itu banyak topping-topingnya biasanya tuh pake daging nah yang ini, crispy prawn isinya udang lagi? udang goreng crispy lagi? oke sekarang pake sausnya juga wuh, kamu dulu deh oke aku ambil yang kecil kita langsung gigit dulu, biar tau isinya kayak apa ya gila ini udang yang gede yang tadi itu lagi ada di dalam sini bener-bener udang, udangnya full walaupun ini gara-gara udah agak lama, crispy-nya agak hilang sedikit ya tapi kalo langsung makan, bakal gokil banget sih betul-betul ini kacau lagi kalo yang ini mendingan begitu datang langsung makan iya, sama aku nggak heret sih, tadi aku liat kan begitu datang, rame banget ya ini hari biasa, jam makan siang tapi padahal kita datangnya sebelum jam makan siang, yang lebih rame tapi disini protokolnya ketat-geret harus pake peduli lindungi terus juga harus pake masker juga selain lagi makan lanjut ya, penasaran nggak sih sama ini? oh itu apa? ini udang lagi, tapi ini tuh kayak main course gitu buat makan pake nasi oh, ini namanya tuh keren ini copper cracker jadi udangnya crispy gitu cracker-cracker ini basically udang lada garam oke ini guys kopinya, ada cabenya, daun bawang jadi yang paling penting, potongan-potongan garlicnya itu lho wow oke yang ini pasti Iman suka kenapa tuh? soalnya pedes mirip sambal matah man pedes, bawang putihnya berasa nggak terlalu asin dan nggak terlalu pedes banget jadi pedesnya tuh sarap-sarap gitu sarap-sarap sarap-sarap, sanyap-sanyap sikit-sikit gitu, jadi enak apalagi nih Grant, aku sampe bingung ini deh ini another main course ya secret beef namanya secret beef secret beef ya? yang aku bingung aku tadi baca kalau nggak salah beefnya crispy lho tapi kenapa ini ya? ada jeruknya nih iya ya coba itu kan kayak crispy kan? iya oke kita langsung coba aja nih secret beefnya tuh di luarnya banyak bumbu-bumbunya ya? ada glazing-glazing gitu ya langsung makan guys oke ini literally rasa orange juice iya, bener ini kayak bumbu jeruk gitu luarnya asap-asap manis kan berarti masih dagingnya empuk cagingnya empuk di luarnya ada garingnya hmm wow ini sapi jeruknya ya bener-bener jeruk Paul bener-bener rasa jeruk tegel wow jujur ya tempat ini menurut aku wajib datang menurut aku juga jangan lupa nih kita kan harus sehat kita juga ada pesen sayuran nih guys ini adalah sayuran Horenzo dengan 3 jenis telur ada telur pitan telur asin dan telur ayam dari tadi lihat yang sama yang enak apakah masak sayurnya enak juga sih udah cobain ya wah telurnya berasa banget kental banget ya ini enak tapi gak sama yang enak banget yang tadi-tadi sih ini lebih kayak sayur aja menurut aku ada beberapa komponen yang bikin ini beda sama yang biasanya biasanya tuh orang kalau masak ini pakai itu bayam oke dia pakai Horenzo jadi lucu sih ada sedikit rasa pahitnya di sayurnya sayurnya itu lebih tebel lebih bertekstur tapi lebih enak lagi kalau ada potongan-potongan garlic yang utuh-utuh digoreng jadi topping di atasnya bakal mantep banget bener-bener aku bingung ya aku mau menutup hari ini dengan indah bukanya mau ini deh ini kali ya iya calcol wuuuuh belum makan aja aku udah tau ini sih banyak udangnya iya liat deh ini gendut banget dan berat loh ini cheers grads ini kan bentuknya kayak emas nih oh iya biar kita banyak rezekinya buat kalian semua juga supaya banyak rezekinya nih cheers makan darah biasanya kan kalau pasit ini tuh pasit udang mayonaise ya tapi ini ada banyak suiran ayamnya juga di dalamnya isinya banyak terus seluar gorengan pasitnya tuh gak yang teras crispy banget ya crispy banget tipis tapi crispy enak banget dan aku gak tau ini bener atau enggak oke kayaknya bagian lore ini rasanya tuh mirip kayak konflik kayak ada rasa rasa-rasa jagung gitu loh teksturnya bukan tepung terigu biasa gitu jadi unik gitu loh tisinya kalau aku dateng kesini lain kali aku bakal pesen tanggah ini sama si dim sum yang tadi emas tadi udah cukup banget buat berdua 200 ribu udah mewah kenyang ya tak kalau ditanyain mertua makan dimana senopati gak perlu mahal untuk bisa makan mewah ternyata gitu jadi selesai sudah nge-review gini sam anak jakso yang temannya kece yang viral ini ya ternyata pengadannya enak-enak jangan lupa kalian like video ini kalau kalian suka jangan lupa komen di bawah kasih tau kita makanan-makanan seru lainnya gak kalah penting untuk selalu nonton kita terus tiap hari selesai Jumat dan Minggu karena kita gak pernah bolong selalu dateng dengan video-video yang makin mantap makin enak makin bikin kalian ngiler ya jadi kita ketemu lagi di video-video berikutnya selamat makan semuanya aku mau nambah semuanya iya ayo ayo ayo